Halo Di mana aku beli spidolnya Aku bakal taruh linknya di description box Jadi kalian bisa cek disitu Dan langsung aja kita ke videonya Ini aku pake spidol merek Artline Dan aku belinya sekitar 8 ribuan satunya kalau gak salah Terus bagian ujung spidolnya tuh ada dua jenis Ada yang pointy kayak spidol biasa Ada yang kayak kuas Untuk yang ujungnya spidol dia tuh bakal lebih tipis goresannya Yang ujungnya kuas itu lebih fleksibel menurut aku Yang pertama aku mau coba gambar Pake spidolnya di permukaan kain Karena spidol ini tuh ngeklaim Bisa dipake di permukaan kain Permukaan kaca, kayu Dan sebagainya Nah ini aku lagi pake warna pink Yang ujungnya tuh kuas Menurut aku gampang banget diaplikasiin ke kain Gak ada masalah sama sekali Terus warnanya juga keluar banget Spidol ini tuh cepet banget keringnya Terus belakangnya juga gak nembus Nah kalo yang warna hitam ini Ujungnya pointy Jadi dia terkesan lebih tipis garisnya Dan menurut aku agak keras Ketika diaplikasikan ke kain Gak selues yang ujungnya kuas Tapi gak masalah menurut aku Buat orang-orang yang belum terbiasa menggunakan kuas Pake yang ujungnya pointy ini Ngebantu banget Biar gambarannya gak bleber Dan tetep rapi Nah sekarang aku mau nyoba Untuk mengaplikasikannya Di permukaan kaca So far sih gak ada masalah ya Cuman menurut aku Warnanya jadi kurang solid aja Dan kalo dioles berkali-kali tuh Malah jadi ilang warnanya Nah terus aku nyoba Ngaplikasiinnya Di permukaan plastik Atau PVC kayak gini So far sih baik-baik aja ya Cuman aku tuh gak paham Kenapa dia terkesan lebih licin Dibanding yang kaca Permukaannya Jadi agak lebih tricky aja Menurut aku Nah karena aku kurang puas sama gambaran yang pertama tadi Akhirnya aku hapus dan aku gambar ulang Nah cuman di gambaran aku yang baru ini tuh Spidolnya tuh gak solid gitu loh Jadi kayak ada bagian-bagian yang dia tuh aneh gitu Terus kalo digesek pake kuku kayak gini Dia bakal hilang Kalo misalnya mau bertahan lama Itu mending dikasih clear atau pelitur Karena di plastik dan di botol tadi Tidak sesuai harapan Jadi kalo digesek pake kuku Dia bakal hilang Aku jadi memutuskan untuk melanjutkan gambaranku yang dikain Aku bikin gradasi tipis-tipis Di bagian gambarnya Nah karena spidol ini tuh cepet banget keringnya Jadi kalo mau bikin gradasi tuh Harus cepet-cepet dioles Biar gak kering Ini aku lagi nebalin outline-nya Biar gambarnya terlihat lebih hidup Dan lebih nyala Terima kasih sudah nonton video ini Semoga video ini bermanfaat buat kalian Dan jangan lupa juga untuk like Kalo kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk subscribe juga Kalo kalian belum subscribe Dan jangan lupa juga untuk follow instagram dan tiktok aku Di etasah kecil And I'll see you guys next time Bye Sampai jumpa